Intro Memang Rizka dikabarkan dan dijanjikan akan segera pulang ke Bontang. Setelah tempat yang nantinya akan dijadikan rumah baru untuk buaya Rizka telah selesai dibangun. Ya kabar itu tentu saja membuat kita semua menjadi semangat dan sangat antusias untuk menantikan buaya fenomenal yang jinak ini kembali lagi di alamnya. Namun setelah sekian lama, hal yang dijanjikan itu seolah tidak akan pernah terjadi nih sobat. Karena sampai detik ini, Rizka yang sampai sekarang tidak pernah muncul lagi di Youtube seakan-akan memang tidak akan pernah kembali lagi. Intro Keluarga Pak Ambo sama sekali tidak diberitahukan. Justru keluarga Pak Ambo sangat terkejut ketika sampai di sana. Mereka melihat kandang Rizka kosong dan ketika ditanyakan, buaya Rizka dipindahkan kembali ke salah satu kebun binatang. Dari sini, kita semua sama sekali sudah tidak tahu kabar buaya Rizka lagi. Apa mungkin buaya Rizka sudah innalillahi sejak dipenangkaran buaya itu? Nah di video kali ini, Mimin ingin menguak tentang keberadaan Rizka sebenarnya dan keadaan Rizka sekarang. Buaya Rizka memanglah seekor buaya biasa yang tidak bisa protes apa-apa ketika manusia-manusia mulai ingin melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan dari hewan ini. Buaya Rizka seakan cuma pasrah atas tindakan dan sikap manusia terhadap dirinya. Rizka yang selama ini kita kenal baik dan selalu bersahabat dengan manusia terpaksa harus meninggalkan habitat aslinya di muara Sungai Guntung. Dari awal ini saja kalau kita tahu betapa tega para orang-orang ini melakukan hal semacam itu kepada buaya yang baik ini. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh dengan kesehatan hewan yang satu ini. Dan itu terbukti ketika sampai di penangkaran hewan, buaya Rizka menjadi lemas. Dan yang lebih parahnya, buaya Rizka tidak mau makan hingga berbulan-bulan. Hal itu sangat wajar terjadi. Karena buaya Rizka pasti mengalami trauma dan stres berat, yang hal itu merupakan hal yang paling berbahaya bagi seekor hewan. Apalagi Rizka sudah tidak mau makan hingga berbulan-bulan. Singkat cerita Rizka yang mengalami sakit dan tak mau makan ini. Kembali lagi dipindahkan ke suatu kebun binatang. Bahkan pemindahan Rizka ini sama sekali tidak memberikan informasi maupun kabar terlebih dahulu kepada pihak Pak Ambo. Kenapa ya mereka tidak mau menginformasikan terlebih dahulu kepada Pak Ambo? Apakah Rizka sebenarnya tidak pindah? Atau jangan-jangan Rizka sebenarnya sudah wafat? Karena kita akan tahu dari vlog terakhir Pak Ambo bersama Rizka, mereka memperlihatkan kalau Rizka tengah sakit dan tidak mau makan. Tapi kita sebaiknya berperangsa baik kepada para pemerintah. Mungkin, buaya Rizka masih dijauhkan dari siapapun demi kesehatannya agar kembali pulih seperti sedia kalah. Nah sobat, bagaimana menurut kalian tentang buaya Rizka ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.